Intro Warga dari berbagai kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau mendadak tumpah ruah mendatangi Wisma Garudayaksa atau kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra di Jalan Pulau Sambit RT5 Sabtu 10 November 2018 Kedatangan warga yang merupakan kader dan simpatisan Partai Berlambang Kepala Burung Garuda itu guna menghadiri gelaran sosialisasi caleg dan silaturahmi Partai Besutan Prabowo Subianto Selain itu kehadiran mereka juga untuk mendeklarasikan pemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 17 April 2019 sekaligus bertatap muka langsung dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalimantan Timur Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Berau 30 orang calon anggota DPRD Kabupaten Berau organisasi sayap Partai Gerindra serta para relawan Prabowo Sandi tersebut Ketua DPC Partai Gerindra Berau Taufik Waligar melalui Ketua Dewan Penasehat Teddy Nanang Abai mengatakan seluruh masyarakat yang hadir saat ini datang atas dasar keikhlasan mereka tidak ada satupun yang datang dengan embel-embel apapun dan perlu diketahui seluruh yang datang merupakan kader dan simpatisan Partai Gerindra Selain itu lanjut Teddy pada Pemilu 2019 mendatang seluruh caleg Partai Gerindra Kabupaten Berau telah berkomitmen penuh untuk memenangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden Khalid Berau berkomitmen untuk tidak mengkampanyakan dirinya sendiri Pak jadi kami akan melakukan kampanye paralel karena target utama kami adalah mendoprak suara nasional agar 02 Pak Prabowo dan Pak Sandi bisa memenangkan pertarungan ini pada 17 April 2019 mendatang kita wajib memenangkan Pak Prabowo dan Pak Sandi kita membutuhkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang ada yang mampu dan Pak Prabowo Sandi adalah solusi untuk Indonesia saat ini Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Kalkim Andi Harun menegaskan tanggung jawab utama bagi para pengurus partai beserta calon anggota DPRD selain untuk memenuhi kepentingan pemenangan pribadi masing-masing juga untuk memastikan kepentingan yang jauh lebih besar yakni kepentingan nasional untuk memenangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu 17 April 2019 mendatang untuk itu Andi menegaskan seluruh kader partai dan caleg di masing-masing tingkatan dapat bekerjasama bahu-membahu berkampanye bersosialisasi dan mendekati masyarakat untuk memenangkan Prabowo Sandi masyarakat berau memiliki kesadaran yang tinggi bahwa ada tanggung jawab nasional yang besar Republik Indonesia negara yang kaya raya ini akan jauh bisa lebih makmur jika dipimpin oleh pemimpin yang kuat pemimpin yang berpihak secara ekonomi kuat kepada rakyat berdiri di atas kaki sendiri mandiri secara berpolitik berdaulat dalam keakinan ragaman suku bangsa, ras, agama dengan landasan keimanan keyakinan kepada Tuhan yang amasa itulah ciri juga yang dimiliki oleh masyarakat berau oleh sebab itu keyakinan itulah yang mendasari masyarakat berau dengan tanpa ini apa-apa dengan kesadaran emosional yang tinggi keihlasan yang tinggi datang ke tempat ini dalam rangka menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu kesatuan dari komunitas masyarakat nasional Indonesia untuk membangun Indonesia adil makmur bersama di dalamnya adalah masyarakat berau untuk Prabowo dan Sandiaga Uno 2019 yang hebat itu masyarakat berau yang luar biasa itu masyarakat berau hari ini datang ke tempat ini itu yang luar biasa datang tanpa diiming-iming oleh uang atau materi apapun ini keistimewaan masyarakat berau salam Indonesia Raya salam Indonesia Raya Grindra Grindra Prabowo Prabowo Indonesia Indonesia Miko Gustinanda Benyus TV melaporkan Terima kasih telah menonton